Jumat pagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi kembali menggelar Paripurna. Paripurna kali ini dalam rangka tanggapan pemerintah Provinsi Jambi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap perancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Baharudin Mahir didampingi Ketua DPRD Edi Purwanto dan Wakil Ketua Roky Chandra. Tanggapan pemerintah disampaikan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dianto yang memberikan tanggapan atas masukan, kritikan, serta saran yang telah disampaikan 9 fraksi DPRD. Salah satu tanggapan pemerintah terhadap pertanyaan fraksi Partai Kerindra Rangkerda Inovasi Daerah akan menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memberikan pembiayaan kepada para inovator untuk melakukan inovasi. Termasuk di dalamnya untuk mereplikasi dari wilayah lainnya. Pada peripurna ini juga dilakukan penatapan pimpinan Pansus. Berdasarkan hasil keputusan, Ketua Pansus terpilih yakni Akmaludin dan Wakil Ketua Faisal serta Sekretaris Pansus ialah Eka Marlina. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, mengapresiasi semangat pemerintah atas perencanaan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Namun dirinya tidak ingin perda ini hanya judul yang menarik. Dirinya berharap perda inovasi ini bisa menyasar kepada persoalan pokok daerah. Misalnya ekonomi kerayatan bisa masuk ke daerah. Ia juga berharap tim Pansus untuk bekerja bersungguh-sungguh. Bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan hasil-hasil bumi rakyat seperti ini. Kemudian bagaimana perdagangan-perdagangan bisa lebih menarik lagi pelayanan publik juga lebih punya inovasi-inovasi yang baik kepada rakyat. Kita harapkan kita kepada perda ini. Dan kita minta kepada Pansus untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan merupakan outputnya baik dan outcome-nya kepada masyarakat juga akan direcakan langsung kepada masyarakat.